Tempuyung merupakan tumbuhan liar yang biasa ditemukan di parit atau di pinggir jalan Namun dari penelitian diketahui bahwa tumbuhan ini terkenal sebagai penghancur batu ginjal yang efektif Selain itu, kandungan nutrisi pada daun tempuyung Seperti asam amino, lipid, hingga hidrokarbon polimer Dianggap mampu menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai macam penyakit Tak heran jika beberapa masyarakat kerap menggunakan tanaman ini sebagai pengobatan alternatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini merupakan bagian ketiga dari sub materi budidaya tanaman obat daun-daunan Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang botani tanaman tempuyung Mulai dari pengenalan nama, baik nama daerah maupun nama ilmiahnya Ciri-ciri atau deskripsi dari tanaman ini yang meliputi organ vegetatif dan organ generatifnya Seperti akar, daun, dan bunga Kemudian kandungan kimia apasajakah yang dimiliki oleh tanaman ini Karena tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan Nah, untuk pengobatan apasajakah tanaman tempuyung ini digunakan Dan bagaimana tahapan budidaya dari tanaman tempuyung ini Mulai dari persiapan lahannya sampai panen dan pasca panennya Nah, tempuyung ini dikenal dengan nama latinnya Soncus arvensis Namun selain itu juga ada Hierasium arvense Soncoseris arvensis Soncoseris dekora Soncus exaltatus Dan nama-nama lainnya Yang merupakan sinonim dari tanaman tempuyung ini Sama halnya dengan tumbuhan lain Tempuyung ini juga dikenal oleh masyarakat dengan berbagai nama yang berbeda Pada setiap daerah masing-masing Misalnya ada dalgyu Ada kenikir Ketubar Ketubar Tempung Wiyung Nah, jadi orang Jawa mengenalnya dengan nama-nama tersebut Kemudian di Sunda Tanaman ini dikenal dengan jombang Kemudian ada gamawaks Kemudian ada gerowong Sedangkan di Madura dikenal dengan kumaten Sarap Nah, kemudian juga di Cina Tanaman ini dikenal dengan Newsettoe Kemudian di Perancis dikenal dengan Leitron's Descombes Kemudian di Inggris dikenal dengan Sautizel Tanaman Soncos ini di Pulau Jawa Banyak ditemukan antara 30 sampai 3000 meter di atas permukaan laut Yang tumbuh liar di daerah yang banyak turun hujan Di tempat yang terbuka Kemudian agak sedikit kenaungan Di tempat bertembing Pematang Atau ada juga di pinggir saluran air Soncos ini merupakan tanaman herba menahun Batangnya tegak Mengandung getah putih Dan akarnya tunggang yang kuat Dan tingginya antara 0,6 sampai 2 meter Tanaman ini memiliki daun tunggal Terlihat seolah-olah terkumpul di suatu titik yang dikenal dengan Roset Nah karena terkumpulnya pada bagian bawah Maka dikenal dengan Roset Akar Bentuk daunnya lonjong atau lanset Permukaan daunnya kusam Warna daun sering hijau dan keunguan Kemudian pinggirnya bergiging Tak bertekstur Kemudian sedikit banyak berlekuk Menyirip dengan torehan yang kadang-kadang ada yang dalam Petulangannya menyirip Tepinya bercangap Menyirip atau berlekuk Tak teratur Pangkal daunnya berbentuk panah Atau berbentuk jantung Dengan panjang daunnya Antara 6 sampai 48 cm Dan lebarnya 10 cm Daunnya duduk dengan cara memeluk batang Batangnya ini bulat Memiliki rongga Rapuh Batangnya memiliki getah putih juga Tidak sama halnya dengan daun Dengan tumbuh meninggi Jika sudah akan terbentuk bunga Jadi pada awalnya dia roset Nah saat akan terbentuk bunga Kemudian batangnya akan memanjang atau meninggi Dan panjangnya bisa sampai sekitar 2 meter Bunga ini merupakan bunga majemuk berbentuk bonggol Dimana satu bonggol ini terdiri dari banyak sekali bunga-bunga pita Yang seolah-olah hanya terlihat seperti satu bunga Dan banyak mahkota saja Bonggol bunga ini berukuran 2 cm sampai 2,5 cm Panjang gagang bonggol ini 1 cm sampai 8 cm Kemudian mahkota bunga panjangnya 2 cm sampai 2,5 cm Pada gambar dapat kita lihat bentuk habitus Atau perawakan dari tanaman tempuyung Dengan daunnya kelihatan duduk pada batang Nah pada dasarnya sebenarnya tanaman ini adalah roset akar Karena daunnya itu terkumpul pada bagian bawah Namun batangnya ini muncul jika sudah akan mengeluarkan bunga Nah jadi disini kita lihat bentuk batangnya Batangnya ini akan muncul Karena tumbuhan ini akan mengeluarkan bunga Nah kemudian kita lihat juga gambar di sampingnya Ini bentuk bunga dari tanaman tempuyung Jadi bunganya sudah merupakan bunga majemuk Dan satu bonggol ini juga bunga majemuk Pada satu bonggol ini terdapat ratusan bunga Yang terkumpul di dalamnya Bagian yang hijau ini bukan kelopak sebenarnya Ini adalah bagian-bagian yang hijau yang bisa kita lihat pada gambar ini Nah ini bagian-bagian yang hijau ini bukan kelopak Tapi ini adalah daun pembalut pada bunga majemuk bonggolnya Atau yang dikenal juga dengan infolukrum Pada perkembangan selanjutnya Muncul bagian-bagian yang kuning ini Dan ini merupakan bunga yang sebenarnya Yang dikenal dengan bunga pita Dan perlu diketahui bahwa Mahkota bunga kelompok Asteraceae ini Berbeda dengan mahkota biasanya Dapat kita lihat pada gambar Jadi satu helai mahkota Satu helai yang kuning-kuning ini Yang kelihatannya seolah satu lembar mahkota Ini bukanlah satu lembar mahkota Tetapi ini adalah satu helai bunga Yang terkumpul pada satu titik ini Pada satu helai yang seperti mahkota ini Terdapat 3 sampai 5 daun mahkota Yang menempel dan kelihatan seolah Seperti satu lembar mahkota saja Dalam perkembangan selanjutnya Akan terlihat perubahan satu bunga tadi Satu bunga ini akan berkembang Menjadi satu buah Dan bagian yang putih ini adalah Modifikasi dari kelopaknya Yang berbentuk seperti rambut halus Atau yang dikenal juga dengan nama papus Sedangkan mahkotanya yang berwarna kuning ini Tidak ikut berkembang Dan akan mencoklat dan akhirnya gugur Papus ini merupakan modifikasi dari kelopak Yang seolah-olah seperti rambut-rambut halus Dan rambut-rambut ini akan mudah terbawa angin Dan ini akan menjadi alat penyebaran benih tanaman ini Sekilas memang tak ada yang menarik dari tanaman ini Namun tanaman ini berdasarkan pengalaman empiris Rebusan tanaman ini manjur meluruhkan kristal oksalat Atau batu ginjal Hal ini diperkirakan Karena kandungan kimia tanaman ini Bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit Terutama orang-orang yang bermasalah dengan batu ginjal Tanaman tempuyung ini Mengandung zat kimia seperti Kalsium dan asam karsik Untuk digunakan sebagai obat Anti-urolitiasis Mengandung silika Mengandung kalium, plavanoid Inositol Kemudian hasil isolasi senyawa turunan plavon 3 Yaitu 3 absen, 4 absen, 5 dan 7 tetrahidroksi plavon Atau lutelion Kemudian mengandung senyawa plavanoid utama Adalah plavon 1 dan plavanol 2 Tempuyung ini memiliki hasiat Selain digunakan sebagai terapi Untuk permesalahan batu ginjal Juga dapat digunakan untuk yang memiliki permasalahan Dengan tekanan darah yang berada di atas normal Kemudian terjadinya pemekakan di bagian tubuh Menghilangkan pegalinu, lelah, dan badan lesu Serta tidak bergairah melakukan aktivitas sehari-hari Dapat juga digunakan sebagai obat penenang Mengobati permasalahan dengan pernafasan seperti asma Bronchitis Serta dapat menekan virus pada permukaan kulit manusia Tingginya permintaan terhadap tanaman ini Tentunya menjadikan budidaya adalah solusi untuk Melisaikan permasalahan tersebut Sebelum melakukan budidaya Tentunya perlu diketahui dulu Bagaimana syarat tumbuh dan hidup dari tanaman ini Tempuyung membutuhkan daerah yang banyak turun hujan Dengan curah hujan itu antara 2000-3000 mm per tahunnya Ketinggian terbaik tempat untuk budidaya itu Antara 60-1650 meter di atas permukaan laut Tanaman ini sebenarnya mudah tumbuh di tempat terbuka Dan agak sedikit teduh Tanah yang sesuai untuk tanaman ini adalah Tanah latosol dan tanah aluvial Untuk persiapan lahannya Bedengan dibuat dengan lebar lebih kurang 2 meter Dan panjangnya itu disesuaikan dengan kondisi lahan tempat penanaman Saluran airnya dibuat kira-kira sedalam 30 cm atau lebih Ini berguna jika terjadi hujan yang cukup lebat Saluran ini dapat menampung dan mengalirkan air langsung ke selokan Nah perlu diperhatikan bahwa pengairan harus dibuat dengan baik Jangan sampai ada nanti saluran yang tertutup Sehingga membuat air tergenang Jika terjadi genangan air pada parit Nah kemungkinan besar akan merembes ke dalam bedengan Dan menyebabkan tanaman akan membusuk Untuk jarak tanaman dapat diterapkan 30 x 20 cm Atau 30 x 40 cm Nah bibit tanaman ini dapat diperoleh dari tokoh penjualan bahan-bahan pertanian Atau dapat juga diperoleh dari tanaman liar yang telah terbentuk bijinya Namun saat biji sudah masak Ini harus segera diambil Jika terjadi hujan atau angin yang kencang Biji ini akan berhamburan atau diterbangkan oleh angin Nah sebelum melakukan pemibitan Tentunya harus dipersiapkan terlebih dahulu Naungan tempat perkecambahan bibit ini Media yang digunakan untuk pemibitan adalah tanah topsoil Dengan campuran pasir dan pupuk kandang Dengan perbandingan 1 x 1 dan 2 Media yang dipersiapkan harus diaduk dengan rata Kemudian diletakkan dan diratakan di bawah naungan Lalu dibiarkan lebih kurang selama 1 minggu Kemudian taburkan benih tanaman tempuyung Dan lakukanlah penyiraman pada pagi dan sore hari Nah untuk penyiraman ini Lakukanlah dengan menggunakan sprayer Benih yang telah disemai itu akan tumbuh sekitar 4 sampai 5 hari Sementara itu dipersiapkan polybag ukuran 10 x 15 cm Dan diisi dengan media campuran tanah dan pupuk kandang Dengan perbandingan 1 x 1 Setelah bibit berumur 1 minggu Maka pindahkan ke polybag tadi Pemindahan ini harus dilakukan secara hati-hati Nah jangan sampai nanti perakaran bibit ini rusak Nah setelah 2 bulan Bibit ini sudah dapat dipindahkan ke lapangan Bibit yang akan ditanam di lapangan Harus dilipas dulu dari polybag Dengan cara merobek bagian samping dari polybag Nah kemudian bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam Setelah penanaman dilakukan Letakkanlah mulsa jerami di atas bedengan tersebut Ini bertujuan sebagai pelembab media Mengurangi nutrisi yang terbawa air Jika ada air hujan atau melakukan penyiraman Membantu pertumbuhan agar daun lebih baik Kemudian juga mengurangi cipratan tanah ke daun Nah akibat dari penyiraman Atau akibat air hujan Dan juga dapat melindungi bibit dari terik sinar matahari secara langsung Untuk pertumbuhan dan produksi daun tempuyung yang lebih baik Ini dapat dilakukan dengan pemberian pupuk Nah disini sangat dianjurkan kita menggunakan pupuk organik Karena ini merupakan tanaman yang akan dikonsumsi Apalagi tanaman ini akan kita jadikan sebagai tanaman obat Pemberian pupuk kandang harus dilakukan pada saat tanam sebanyak 0,5 sampai 1 kg per lubang Nah kemudian jika terpaksa menggunakan pupuk organik Bisa saja lahan yang kita gunakan ini adalah lahan bekas pupuk organik Nah atau jika membutuhkan nutrisi dalam waktu yang cepat Nah kita dapat menggunakan urea dengan dosis 100 kg per hektare Nah dimana dapat diberikan 50% pada saat tanam Dan 50% lagi pada saat tanaman berumur 4 bulan Kemudian TSP atau SP36 dan KCL yang dilakukan pada saat tanam Untuk pemupukan yang dianjurkan dengan menggunakan pupuk organik Nah pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk kompos dengan dosis 0,75 kg per tanaman Dan diberi sekali 2 minggu Pupuk kandang sapi 0,5 sampai 1 kg per tanaman Dan diberi 2 minggu sekali Dan jika menggunakan pupuk kandang kambing Ini sebanyak 20 ton per hektare Untuk pemeliharaan tanaman ini Nah pertanaman harus dijaga kebutuhan airnya Jika cuaca kering atau sering terjadinya panas Nah ini tanaman kita harus sering disiram Bisa pagi dan sore hari Apalagi kalau pada musim kemarau Nah penyiangan dilakukan nanti untuk pembentukan dan penampilan daun yang lebih baik Nah kemudian dilakukan pembumbunan bersamaan dengan penyiangan gulma Jadi setelah kita menyiangi gulma di lahan kita ini Kemudian dilakukan pembumbunan tanahnya Nah agar perakanannya semakin kuat Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit pada tanaman tempuyung Penyakit utama pada tanaman tempuyung ini adalah jamur karat dari spesies pusina Kemudian gejalanya dapat kita lihat berupa bercak tepung Yang terdapat di bagian bawah permukaan daun Nah awal serangannya sebenarnya hanya berupa titik kecil saja Yang berwarna hijau kebasahan Seperti seolah-olah seperti kena air panas Dengan bagian tengahnya menonjol ke permukaan daun Nah kemudian dalam tahap selanjutnya Jamur ini bisa nanti menghabiskan Bisa merusak seluruh daun dari tanaman tempuyung Serang selanjutnya terlihat bercak warna coklat abu-abu Dan penuh dengan spora di bagian bawah permukaan daun Nah pengendaliannya ini dapat dilakukan dengan fungisida Benlate Dengan konsentrasi 0,3% yang disemprotkan secara teratur ke seluruh permukaan daun Sebanyak 5 kali dalam selang waktu 10 hari Nah penyemprotan juga bisa dilakukan sebelum ada gejala Ini mencegah adanya serangan dari penyakit karat Walaupun sebenarnya untuk pemberian insektisida Atau pemberian fungisida dan pesticida lain ini Ini tidak dianjurkan untuk tanaman obat Sebaiknya dicari dengan alternatif lain Kemudian pengendalian dengan pesticidaan organik Perlu ditindaklanjuti bahwa tempuyung ini merupakan bahan obat yang akan dikonsumsi Makanya untuk itu perlu adanya pengendalian secara manual Atau langsung dibuang dengan tangan Namun ini terbatas jika serangan ini sudah banyak Nah kita perlu pengendalian dengan pesticida Namun sebaiknya gunakanlah pesticida nabati Nah untuk membuat pesticida nabati ini ada dari daun tupaya, nimba, sirsak, sarikaya, tembakau, bawang putih Dan daun-daun lainnya yang bisa dijadikan sebagai bahan pesticida nabati Nah kemudian untuk melakukan panen Panen pertama ini sudah dapat dilakukan pada umur 2 bulan setelah tanam Sedangkan panen berikutnya sekitar 0,5 sampai 1 bulan berikutnya Kemudian produktivitasnya tanaman tempuyung ini bisa produktif sampai 6 bulan Dan bisa bertahan jika nutrisinya baik Kemudian pengairannya baik ini bisa bertahan sampai 8 bulan Nah kemudian jika dilakukan pemangkasan Nah tunas baru dari batang yang hasil pangkasan ini dapat dipanen juga secara bertahap Kemudian penanganan pasca panen Nah daun yang sudah diambil secara manual tadi Daun yang sudah dipangkas kemudian dijemur 2 sampai 3 hari Dan disimpan di timpat yang kering Jika melakukan pengeringan dengan oven Nah sama halnya dengan kumis kucing dan sirih Menggunakan suhu 50 sampai 60 derajat celcius Selama 24 jam Atau belum kering nanti ditambah waktunya sampai 48 jam Dengan cara mengukur nanti berat keringnya Jika berat keringnya sudah konstan Nah berarti tempuyung kita sudah siap untuk disimpan atau dipasarkan Nah produksi daun kering dari tempuyung ini berkisar antara 900 sampai 1200 kg per hektare Dalam waktu 4 sampai 6 bulan Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Tanaman obat tempuyung atau soncus arvensis Pada dasarnya adalah jenis tumbuhan liar Yang banyak tumbuh di tempat-tempat lembab Seperti solokan, parit, kebun kosong, pematang sawah, dan tebing-tebing Tumbuhan ini mudah tumbuh pada daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi Nah berdasarkan hasil penelitian Ternyata air rebusan dari daun tempuyung ini Ampuh untuk menghancurkan batu ginjal Seperti apa yang telah kita bahas sebelumnya Di Indonesia terdapat beraneka ragam jenis tumbuhan Dan banyak dari tumbuhan tersebut dilaporkan dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat Atau sebagai bahan obat Selain dari tanaman yang sudah kita bahas sebelumnya Tanaman daun apakah yang dapat kita manfaatkan sebagai obat Tuliskanlah di dalam kolom komentar minimal 10 jenis dedaunan Yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat Dan apakah siatnya masing-masing dari tanaman tersebut Sampai disini saja pembahasan kita tentang tanaman obat tempuyung Yang merupakan bagian ketiga dari seri tanaman obat daun Untuk melihat seri 1 dan seri 2 nya Tentang kumis kucing dan sirih Silahkan dicek langsung di bagian deskripsi video ini Selamat belajar dan tetap selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax